Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun buat semua sahabat kurama balik lagi bareng saya Kang Cecep tentunya masih di channelnya musang kurama gigit nah sahabat kurama next time video untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tentunya masih di dunia musang ya Apakah baby bisa dimandikan baby baby bayi musang ke sejaran umur dua bulan ke bawah apa bisa dimanikan atau tidak nah nanti saya akan jelaskan next time sebelum lanjut ke video saya mengucapkan banyak terima kasih dulu untuk semua sahabat kurama yang sudah mendukung channel musang kurama terima kasih banyak semoga kalian sehat-sehat selalu ya yang udah like comment subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya di share juga semoga video-video dalam channel musang kurama bermanfaat untuk semua sahabat kurama baik yang udah lama di musang yang mau belajar yang mau belajar keep musang silahkan video-video dalam channel kuramanya ditonton semoga bermanfaat untuk semuanya tolong di koreksi kalau ada yang salah kritik saran ditunggu di kolom komentar untuk semua sahabat kurama nah channel musang kurama ini saya peruntukan untuk semua kegiatan tentang musang ya baik itu tutorial menjelaskan ataupun cara semuanya tentang musang tentunya ya oke lanjut next time video untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah baby musang bisa dimandikan pada dasarnya baby musang di usia satu atau dua bulan itu masih memiliki bulu baby ya bulu kalau di burung itu namanya bulu pigi bulu kecil nah seperti yang ada di hadapan saya ini nih ini adalah baby-baby musang sekitaran umur satu bulan satu bulan setiap lah satu bulan seminggu lah nah ini adalah empat baby musang nah baby-baby musang ini sebenarnya pada dasarnya itu masih memiliki bulu kecil kalau misalkan to dimandiin itu biasanya sangat kalau yang tidak ahli ya kalau yang belum tahu sangat rawan karena mereka bisa mengurangi daya tahan tubuh dan bisa mengakibatkan kematian tapi sah-sah aja bisa bisa-bisa aja baby musang dimandikan tapi kebanyakan eh direkomendasikan kalau misalnya belum hafal tahu cara memandikan musang baby cukup pakai tisu basah ya tisu basah ataupun lap kain basah di elap aja nanti juga akan kering dengan sendirinya jangan sampai dimandikan sampai cibruk sampai basah kuyuk lah basah Germannya itu nah sahabat kurama gini kebetulan saya tadi baru beres memandikan baby musang di usia umur satu bulan satu minggu ini karena kenapa karena semalam itu saya kasih pakan untuk belajar makan sendiri saya kasih pakan mandiri pisang dipotong dadu kecil-kecil dan sun bubur yang sudah dimix sama susu saya seduh saya taruh di buknya ternyata si baby musang ini masih belepotan makannya mungkin malam enggak kekontrol enggak pantau ya pas pagi-pagi Wow di sini baru sebadan-badan bekas pisang bekas sun bubur mungkin kalau baby musang yang baru baru belajar makan itu pasti belepotan makannya nah belum ya intinya pada kotor lah semalam itu mungkin baru belajar makan saya kasih pisang sama sun bubur ternyata makanya belepotannya pas tadi pagi saya lihat ternyata Wow baby musangnya belepotan kotor banget jadi saya inisiatif untuk membandingkannya membandingkan baby musang yang baru ha usia satu bulan satu minggu ini nah sahabat kurama sebenarnya saja bisa-bisa aja ya tapi dengan catatan dengan catatan yang mau dimandikan itu baby musang yang benar-benar udah bisa diusia satu bulan bisa satu gunakan air hangat pakai air hangat dan dimandikannya di pagi hari pagi hari pagi hari air hangat mandikan pagi hari dibasu semua kalau biasanya pakai air hangat itu yang kotor yang kayak daki kayak yang lengket-lengket itu semua pakai air hangat itu turun semuanya bisa kebasu bisa bersih lagi walaupun pasti si baby musangnya basah kuyuk ya jangan sampai ke kepala cukup bagian dan kepala aja segini ke bawah ekor kaki badan bersihkan dengan air hangat nggak usah pakai sampo cukup dibasu dibilas pakai air angkat aja biar si kotor yang semalam nempel itu kayak pisang sumbubur itu jatuh semua bersih lagi nah ya catatan kedua silakan sahabat nama langsung jemur ya walaupun sebentar silakan jemur di pagi hari ya sekitar jam 8-an jangan lebih nah untuk jangka waktu jemur itu cukup 10 menit aja atau paling maksimal 15 menit jemur di matahari pagi walaupun mereka belum kering nah yang ini yang paling utama ya kita siapkan ini nih pengering headlayer nah pengering ini berfungsi untuk mencepatkan biar tepat si musang itu lebih kering lagi nah sahabat kurama karena ini si musang tadi habis jemur dia posisinya masih basah cuman tidak terlalu kuyuk ya seperti ini nih Nah untuk mengeringkan mengeringkannya itu ini alasnya pakai headlayer keringkan kalau pakai headlayer itu bisa sampai terserah sama sahabat kurama sampai seinginnya gimana sampai kering aja jadi suhu usahakan si baby musang jangan sampai kedinginan ya Alhamdulillah pada sehat-sehat nih kita lagi juga kering nah sahabat kurama headlayer kayak gini nih cara melihat layarnya sambil diusap-usap ya biar cepat kering diusap-usap layarnya arahkan ke bulu musangnya biasanya yang sering bagian basah kuyuk itu bagian ekor kaki dan bagian 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 dada atau perut yang disini nih ini nah sahabat kurama headlayer terserah mau lima menit mau 10 menit mau 15 menit yang penting ya udah kelihatan kering udah cukup nanti kasih makan lebih tinggal lagi nah saya juga ditemani oleh beberapa musang tuh yang di belakang ada si Elena ada Stella juga nah ini adalah baby musang yang umur satu bulan yang baru saja tadi saya mandikan nih oke headlayer nah oke sahabat kurama lihat sekarang udah mulai kering ya bulunya udah udah mulai kering dia walaupun masih ada sedikit sedikit basah inilah hasil headlayer jemur dan hasil memandikan pakai air anget tadi nah gitu sahabat kurama kurang lebih contoh untuk atau penjelasan tentang apakah baby musang baby bisa dimanakan itu tergantung dari sahabat kurama sendiri ya kalau bener-bener udah kotor udah lengket udah mandikan aja tapi dengan catatan tadi ya pakai air anget jemur pakai headlayer biar cepat kering oke nah kalau misalnya masih sedikit-sedikit cukup pakai tisu basah aja tisu basah dilapit bagian kotornya nanti kalau pakai tisu basah biasanya cepat kering ya nah cukup sekian video untuk kali ini dari channelnya musang kurama terima kasih banyak yang sudah menonton yang sudah like komen yang sudah subscribe terima kasih banyak untuk semua sahabat kurama semoga kalian sehat-sehat selalu ya ditunggu di kolom komentar yang mau kritik saran yang mau request tentang musang-musang mau apa Insya Allah saya nanti akan videokan biar lebih semangat lagi nih karena beberapa kebelakang ini saya sibuk dengan aktivitas makanya lupa nge-plog nih sekarang baru nge-plog lagi Oke see you next time di video selanjutnya untuk semua sahabat kurama di channelnya musang kurama salam wangi salam nestari salam dari diri saya pribadi kan kecep dari kandang kurama rumah musang pulau kata yang mau mampir ngopi sharing silakan ditunggu di pulau karta welcome untuk semuanya yang mau mampir ke kandang kurama rumah musang pulau kata cek di Facebook juga Instagram ada ada WA saya juga silakan saya akan kecep dari pulau kata rumah musang kera pulau kata salam wangi salam nestari salam kurama Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bye bye selamat menikmati